Intro Berbagai persiwa unik menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini Rangkaian persiwa tersebut kami rangkum dalam segmen on this week Intro Intro Seorang pria Tiongkok yang belum diketahui identitasnya Tewas terjatuh dari ketinggian 30 meter Saat ditemukan, jasadnya memegang tongkat swafoto atau selfie dan ponsel Tubuh pria ini ditemukan di sungai mengalir dekat air terjun Longmen, Tiongkok Polisi setempat mengatakan, pria naasnya terjatuh ketika bersuafoto dari ketinggian dan hendak mengunggah foto tersebut Ia kemudian kehilangan keseimbangan dan terjatuh Hal serupa juga pernah terjadi pada 2013 silam Kala itu, seorang perempuan tewas, lantaran terjatuh dari ketinggian 55 meter Karena kasus ini, pemerintah Tiongkok memperingatkan warganya untuk berhati-hati ketika bersuafoto Intro Kementerian Maritim Malaysia mengatakan 14 tenaga kerja Indonesia atau TKI tewas Akibat kapal yang mereka tumpangi terbalik Kapal ini berupaya keluar dari wilayah negeri jiran Mengangkut para buruh migran tanpa dokumen resmi Dari 14 korban tewas, 13 diantaranya adalah perempuan Kapal pembawa imigran asal tanah air ini bertolak dari Sabak Bernam di Selangor, Malaysia menuju ke Sumatera Sementara 15 orang lainnya dinyatakan selamat dari peristiwa ini Penyebab tenggelamnya kapal masih terus diselidiki Berliner informasi bahwa para penumpang kapal adalah imigran Indonesia Yang tidak melewati jalur resmi Karena selama bekerja di Malaysia tidak pernah memiliki dokumen Diduga kapal ini membawa penumpang terlalu banyak atau overkapasitas hingga tenggelam Otoritas Laut Malaysia berusaha meevakuasi korban KBRI Kuala Lumpur juga telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat Untuk memantau perkembangan insiden ini Perempuan bermarga Wang ini sepertinya tengah tak berkonsentrasi ketika makan mie Saking buru-buru melahap mie, ia sampai menelan sendok yang panjang yang 15 cm Sendok besi ini ditemukan di perutnya 3 jam setelah ia makan Wang segera dilarikan ke rumah sakit di Yangco, sebelah timur Tiongkok Wang datang kepada dokter dengan keluhan menelan sendok Dan memintanya untuk mengeluarkan sendok tersebut Dokter yang menangani mengatakan awalnya ia tidak percaya apa yang diungkapkan oleh Wang Namun ia akhirnya melakukan pemindaian di perut perempuan 27 tahun ini Benar saja ada benda berbentuk sendok cukup panjang berada di perutnya Ketika ditanya bagaimana sendok ini berhasil masuk ke dalam perutnya Wang mengatakan dengan santai karena terburu-buru makan mie Seorang bocah asal Rusia beramai jenis Aleksandrov 12 tahun Menemukan jejak kaki berukuran raksasa ketika sedang berkemah di Siberia Jejak kaki ini diakini milik makhluk menyerupai monyet raksasa berbulu warna putih Yang berjalan di atas dua kaki bernama Yeti Makhluk Yeti selama ini sering disebut-sebut berada di sekitar kawasan pegunungan Himalaya Saat menemukan jejak kaki ini Jinis sedang berjalan-jalan pagi di dekat kemahnya Di Taman Nasional Pegunungan Shorsky di wilayah Kemerofo Ayah Dennis, Andre, 49 tahun mengatakan Jejak kaki ini berukuran dua kali kaki orang mewasa Menurut Andre, makhluk ini pastilah bertumbuh tinggi besar Jejak kakinya terlihat masih cukup jelas Artinya, ia belum lama berjalan lewat daerah itu Malam ketika Jinis dan ayahnya berkemah ini Hujan turun cukup jelas Dan tak seorang pun mendengar suara mencurigakan Rupanya temuan jejak kaki misterus ini adalah yang kedua di musim panas tahun ini Sebelumnya, seniman sekaligus pemahat Andre Lukchenka Mengaku pernah bertemu Yeti secara langsung Ketika sedang berjalan pagi pada 27 Juli lalu Andre kemudian menggambar sosok Yeti dilihatnya Makhluk ini memiliki tinggi sekitar 2,5 meter Dengan bulu lebat berwarna coklat seperti beruang Namun bulunya lebih lembut Ia sedang membawa sebatang kayu Matanya seperti berwarna mata manusia Begitu deskripsinya Kemerofo selapa ini dikenal orang sebagai tempat yang sering terlihat Yeti Pemburu Yeti, Igor Burtsev, memperkirakan ada sekitar 30 Yeti di kawasan itu Dokter spesialis kandungan di rumah sakit umum Johor Baru, Malaysia Memicu kontroversi Yang kedapatan bersuah foto atau selfie Sarp membantu proses persalinan Fotonya menyebar ke jejaring sosial Dan mengundang kecaman publik Tidak diketahui apakah pasien di sebelahnya telah selesai melahirkan atau belum Aksi dokter berusia 20-an ini Langsung mengundang keprihatinan Kementerian Kesehatan Malaysia Nama dokter ini tidak diungkap oleh otoritas terkait Namun ia langsung diperiksa oleh Dewan Etik Pengguna internet di negeri jiran menilai Sang dokter bertindak sembrono Karena berfoto saat sedang tugas Selain itu, dokter serta orang-orang yang menyebar gambar ini Dianggap menerabas privasi pasien Kabarnya foto kontroversial itu diambil oleh perawat yang bertugas bersamanya Seorang merah pidana asal Brazil tertangkap basah ketika hendak kabur dari penjara dengan cara yang tidak biasa William Alves sudah merencanakan matang-matang aksinya Yang nekat masuk ke dalam tong sampah dan bersembunyi di dalamnya untuk waktu yang cukup lama Alih-alih berhasil, rencana kaburnya Alves justru gagal total Ketika seorang petugas ingin memindahkan tong sampah yang diketahui berisi Alves Tong sampah yang lebih berat dari biasanya membuat petugas curiga akan sesuatu yang ganjil Benar saja, ketika tutup tong sampah dibuka, tampaklah Alves sedang meringkuk bersembunyi Judul bicara penjara, Union Sinspad mengatakan bahwa aksinya cukup kreatif Kini, Alves kembali mendekam di selnya dan tengah menjalani investigasi seputar niatan kabur tersebut Seorang pria dan bocah berhasil selamat dari ledakan bom di Suriah Proses penyelamatan mereka amat mengharukan Pria dan bocah laki-laki tak diketahui namanya ini tertimpa runtuhan rumah Namun mereka berhasil selamat Penyelamatan keduanya membutuhkan waktu dan tenaga Karena mereka tertimbun di reruntuhan dan banyak batu serta pasir Serangan bom ini terjadi di Sabah, sebelah timur Gauta Dilaporkan, dua warga sipil tewas akibat serangan bom tersebut Pada minggu pekan lalu, pasukan rezim Bashar al-Assad membombardir wilayah Suriah Di sekitar wilayah Gauta, 15 warga sipil dikabarkan tewas, 6 diantaranya anak-anak Pasangan yang telah sukses berkeliling dunia dan mengunggap pelbagai pemandangan menakjubkan di tiap tempat yang dikunjungnya ini Mengungkapkan sebuah rahasia Ternyata mereka mendulang biaya perjalanannya dari hasil keringat sebagai pembersih toilet Channel Kartel dan Steven Inburger Yang sama-sama berasal dari Johannesburg, Afrika Selatan Setelah mengunggah lebih dari 68 ribu foto mengagumkan di akun Instagram How Far From Home Muda-muda yang masih berusia 29 tahun ini Memutuskan untuk mempersiapkan perjalanan dunianya pada 6 bulan yang lalu Setelah merasa bosan dengan ritme hidup mereka Terlepas dari keindahan foto yang mereka unggah Kartel menjelaskan bahwa tidak semua yang dilaluinya ini indah Bila dihitung ada 135 kamar mandi yang mereka sikat 250 kg kotoran sapi yang telah dibersihkan 2 ton batu yang telah disekok 60 meter jalan yang mereka aspal 57 kasur yang dibuat Dan tidak terhitung berapa jumlah gelas anggur yang telah mereka poles dan bersihkan Untuk bisa meninggalkan segala kemewahan di Johannesburg Mereka kerja sukarela dengan keras Diketahui Kartel adalah seorang mantan direktur kreatif Yang kabarnya telah bekerja dengan sejumlah logo ternama Dua orang petani menemukan sekor domba berbulu lebat Yang beratnya mencapai 20 kg Dia diberi nama Sean the Ship Seperti nama tokoh kartun Menurut pengeteran kedua petani ini Sean mengembara di padang gurun Tasmania selama beberapa tahun Otomatis ia terhindar dari ritual potong bulu Sean jantan berusia 6 tahun ini ditangkap di sembak belukar Ia tidak bisa melihat dengan baik lantaran bulu wall yang menutupi wajah Dilihat dari kalung yang dikenakan Sean Ia berasal dari sebuah peternakan yang jarakkan ratusan kilometer Di pantai timur Tasmania Ini berarti ia telah berkelana di negara bagian itu selama bertahun-tahun Untuk mencapai tempatnya saat ini Selain bulu wall yang dibiliki Sean Hal menakjubkan lainnya adalah Yang mampu bertahan hidup di alam liar dengan sangat lama Karena biasanya domba-domba akan kelelahan Dan tidak bisa bangun atau mereka mati kepanasan Saat ini rekor dunia untuk bulu domba tertebal Dipegang oleh peranakan Selandia baru Bernama Srek Pemirsa telah beragam informasi unik dan menarik Yang kami rangkum selama sepekan